Oke ini aku mau baca komentar lagi, kemarin kan ada yang membuli aku katanya aku tuh pamer makanan lah, pamer apalah gitu ya Nah kali ini beda lagi nih, aku mau baca komentar Mbak buat dong konten mencukur bulu ketiap astagfirullahaladzim Nah kalian tau konten aku itu tentang daily vlog seorang TKW Taiwan Hey halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mani ngeranyong, gue bintasari, uang cilasa, berapa meraka benak Ya, apa kabar kalian semuanya, semoga selalu lelum keren sehariannya di tentunya, amin amin ya malah alamin Dan ini seperti biasa, aktivitasnya di dapur kesayangan, dapur termewah di seluruh Taiwan ya, dapur yang banyong Pagi ini jam 6.40 menit teman-teman, aku mau sarapan, ini sarapan cereal, ya ini yang dari mbakku kemarin itu Pokoknya semua dari mbakku lah, aku lagi panggang ubi ya, yang aku goreng kemarin masih ada, tinggal 2 biji aku panggang buat sarapan pagi Sarapan pagi aku tuh simpel banget, kalo gak arote tawar ya gitu-gitulah, kalo misalkan aku pengen masak, ini ya masak Jadi aktivitasnya di pagi hari ini aku juga gak tau ngapain Aktivitasnya sama seperti biasanya, di luar hujan beres ya, dari kemarin malam, hujan beres, jadi aku gak bikin konten karena suaranya berisik banget Oke, ini aku mau bacain komentar lagi, kemarin kan ada yang membuli aku katanya aku tuh pamer makanan lah, pamer apalah gitu ya Nah kali ini beda lagi nih, aku mau baca komentar Mbak, buat dong konten mencukur bulu ketiak, astagfirullahaladzim, ya kalian tau konten aku itu tentang daily vlog seorang TKW Taiwan Ya nanti, soalnya kan nanti kalo pulang Indonesia masih bisa dipake, untuk aku di Indonesia juga kontennya Jadi kontennya itu masih berkesinambungan kalo udah pulang Indonesia, karena konten aku tuh tentang daily vlog ya Nah tapi gak masalah, aku bakal jawab aja pertanyaan dari, eh perintah dari ini ya Mbak, buat konten cara mencukur bulu ketiak, oke aku gak nyukur bulu ketiak mas bro ya Tapi aku pake ini, ini bukan nender sumpah demi Allah Ini aku pake sugar waxing kit, ya jadi cukup diolesin aja di bagian ketiak Terus ini kan ada kertasnya nih, untuk mencampur, jadi kalo udah diolesin ditempurin kertas Jadi, olesinnya itu apa ya, kebawah ya, kebawah gini, terus aku kalo mau nyabutnya itu gampang banget Tinggal di ini nih, ini kan ada kertasnya ya, masih baru ini belum dipake ya, karena ini intruksinya itu, aduh itu bunyi ya Jadi, intruksi dari bakulnya sini, ini tuh bisa dicuci ulang kalo sudah dipake, jadi kayaknya cukup Tempelin ya, ditarik, nanti ketarik semua ya Jadi, mohon maaf sekali karena rada sedikit kurang sopan, aku gak mau memvideokan saat aku nyabut bulu jembitnya, oke Kalian kalo nyuruh aku yang aneh-aneh aja nih kalo nyuruh ya Aku gak bisa, aku gak bisa memvideokan ya, karena menurut aku kurang sopan Nanti kan video aku tuh kadang-kadang diliat sama keluarga aku gitu ya, jadi mohon maaf sekali Kalo permintanya ini gak dituruti, tapi aku ngasih tau ya Nanti temeliyong yang cocok Kalo dihubah Kalo dihubah Kalo dihubah Kalo dihubah Kalo dihubah selamat menikmati 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 selamat menikmati